Jodoh memang tak bisa ditebak datang dari mana arahnya. Terkadang jodoh berada dekat dengan kita, namun bisa saja jodoh datang dari negeri seberang. Bukan lagi jadi hal baru jika kita dengar bahwa deretan selebriti tanah air terpikat pada pesona bule. Pesona kecantikan mereka mampu meluluhkan hati para selebriti hingga akhirnya berujung ke pelaminan. Tak hanya para aktris seperti Maudie Kusneidi, Nana Mirdad atau Happy Salma yang sebelumnya diketahui menikahi pasangan dari negara asing, tetapi deretan selebriti pria berikut juga nyatanya telah berhasil memikirkan perhatian para bule-bule cantik. Siapa saja gak mereka? Berikut ringkasannya untuk Anda. Aktor sejumlah film ternama ini baru saja mempersunting kekasih bulenya yang diketahui adalah seorang model asal Perancis bernama Valentine Payen. Tak banyak pemberitaan tentang kisah cinta keduanya. Lantaran Aryo Bayu adalah tipe selebriti yang tak terlalu ingin mengumbar kisah pribadinya ke media. Namun secara tiba-tiba, aktris sekaligus sahabat Aryo Wulan Guritno yang tanpa sengaja mengungkap kabar rencana pernikahan Aryo dan Valentine. Tepat pada Sabtu 8 Juli 2017 lalu, pernikahan yang digelar di Perancis dan bernama Garden Party tersebut berjalan cukup lancar dan hangat. Hal ini terlihat dari unggahan video singkat dari akun Instagram sejumlah kawan baiknya, seperti Wulan Guritno, Joe Taslim, dan Joko Anwar. Tersiar pula sederet momen bahagia menjelang upacara pernikahan hingga pesta pernikahan pasangan beda negara ini. 25 Mei 2017 lalu, seorang presenter kondang program Katakan Putus, Ricky Komo, berhasil mempersunting adik kandung dari istri presenter Indra Bekti, yaitu Aldila Jelita. Tak kalah cantik dengan sang kakak, wanita kelahiran negeri jiran Malaysia ini pun juga memiliki paras bak boneka Barbie. Dikelar di sebuah vila di pelataran Puncak Bogor, acara pernikahan Komo dan Brina Bavagi van der Hoeven ini dikelar secara sederhana dengan wansa vintage. Selangkah lebih dulu dari Ricky Komo, presenter multi-talenta yang satu ini telah menikahi kakak kandung dari Brina Bavagi van der Hoeven pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 silam. Paras bule Aldila Jelita terlihat jelas dari wajahnya, yang ternyata keturunan campuran Arab, Padang, dan Belanda. Pesta resepsi pun digelar bertemakan Arabian Night sesuai dengan budaya keluarga Aldila. Lebih menariknya lagi, pernikahan kedua pasangan ini terbilang unik dengan adanya angka cantik 10 pada setiap prosesinya, yaitu pada tanggal pernikahan, jam Ijab Kabul, hingga waktu digelarnya resepsi dan jumlah MC yang dirangkul untuk memberiakan hari bahagia mereka. Tak banyak yang tahu, jika mantan Vijay yang satu ini telah menikah sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2011, Daniel Mananta ternyata telah mempersunting seorang bule cantik yang cukup dirahasiakan identitasnya. Kisah asmara mereka tak banyak yang tahu, karena baik Daniel dan sang istri yang diketahui bernama Viola Maria ini, juga memiliki karakter yang tak jauh beda, yaitu tak ingin mengumbar kemesraan di depan publik. Bahkan untuk kehidupan rumah tangganya ke akun media sosial yang dimilikinya. Tepat pada sebuah foto pesta pernikahan aktris cantik Katie Sharon pada 2016 lalu, sosok wanita bule serta gadis kecil yang tengah di pangkunya tersebut diduga kuat adalah istri dan anak dari Vijay dan presenter handal ini. Tidak hanya itu, beberapa potret dan unggahan teman-teman mereka juga beberapa kali menampakkan kebersamaan Daniel dengan gadis kecil serta sang istri tercintanya. Di sejumlah akun media sosial yang dimiliki Viola pun, ia diketahui memiliki nama belakang Mananta, di mana jelas mengisyaratkan jika itu adalah nama belakang suaminya Daniel Mananta. Tak seperti pasangan yang satu ini yang justru sangat terbuka tentang kebersamaan keduanya, Ringo Agus dan Sabe Morchek yang telah menjalin kasih sejak 2012, kerap kali menyatakan keseriusan keduanya di depan media, untuk bisa mengikatkan kisah percintaan mereka ke dalam sebuah ikatan pernikahan. Setelah berpacaran selama tiga tahun lamanya, Ringo pun akhirnya mempersunting wanita berdarah keturunan Jerman tersebut pada 7 Juni 2015 lalu, bertempat di kawasan Batu Belik, Kuta, Bali. Terima kasih telah menonton!